Beridari kabar orang benar nyusul ninggalin anggota DPR RI yang kedampak COVID-19 dan mijuk kepanikan yang tengah masyarakat, Bupati-Pati Haryanto akhirnya angkat bicara. Soko klarifikasinya yang pendopo Kabupaten Pati, Bupati ngungkap no pemerintah Kabupaten Pati wis nantap no tanggap darurat, kawet tanggal 16 Maret, Rang Eurong Pulo. Karo kedadian ninggalin anggota DPR RI Mam Suroso, Pemkap Njiko langkah leweh lanjut. Pemkap Njiko ngelaku no trekking karo KB sing berhubungan langsung karo beliau pas ngelaku no sosialisasi onone COVID songolas. Ape iku ning pasar Puri Anyar, lan ugo ning deso puncel utawa deso Tegalombo, lan ugo panggon-panggon sing liane iku. Sa utara Bupati-Pati, orang bener no onone wang sing cedak almarhum sing ninggal dunia amergo virus corona, lan ngarep no supaya masyarakat iso tetap tenang, lan ora termakan berita hoax. Sehingga kepada seluruh masyarakat, jangan percaya dengan berita-berita yang tidak pasti, berita-berita bohong, berita-berita hoax yang akhirnya menyesatkan. Pemerintah Kabupaten Padi sampai dengan sekarang tidak mengadakan lockdown, karena yang mempunyai kewenangan lockdown itu adalah pemerintah pusat. Sehingga kita bersama-sama untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa. Kalau ada kegiatan, sering kita sampaikan, yaitu cuci tangan pakai sabun, biasa hidup sehat, makan yang berdisi, dan sering memakai masker dan hand sanitizer. Kemudian juga jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, sayangi keluarganya. Kalau keluarganya kepingin kumpul dengan keluarganya, kita justru jangan keluar kemana-mana. Kita tetap semangat, kita tidak panik, tolak corona. Saat wisi isolasi awak dilakukan dan dilakukan rapid test, pihak keluarga dan sing tahu berkontak langsung kalau almarhum jalani rapid test dan hasilnya negatif.